Mbak E baru datang di interminit hari ini kaget aja, saya tidak tahu ada apa dengannya. Kenapa Mbak Semen di interminit Mbak? Majikan bilangnya ketengan nggak cocok, padahal udah 9 bulan. Sudah 9 bulan baru nggak cocok, kenapa nggak cocoknya? Menurutmu kenapa? Kalau menurutku, aku kerja ya tiap hari menurut dia nggak benar gitu loh. Contohnya? Ya tiap hari tuh ada bau-bau-bau-bau gitu. Pokoknya menurut dia tuh kerjaan saya tuh nggak ada benar ya gitu loh. Jadi kamu mwohi saham? Iya. Kamu juga mwohi saham? Padahal saya sendiri ya saya nikmatilah, saya pikir baru 9 bulan ya adab kasi lah. Tapi masih tetap di interminit? Iya. Ada surat bagus nggak? Tapi nggak juga sih. Kira-kira bisa dapat surat bagus tidak? Mudah-mudahan bisa. Bisa nggak kamu telpon sama maci kamu gitu? Berani nggak telpon sama maci kamu? Aku tuh bahasanya kurang. Bahasamu kurang? Iya. Lah terus piyain tuh udah bahasamu kurang gitu terus piyain, bukan piyain aku ini. Iya. Apa nunggu ecin aja ya? Nunggu ecin memang sebaru-barunya. Nanti kalau ada kabar gimana aku besok kesini mati. Iya wes kesini aja lagi daripada itu? Aduh kamu itu. Minta surat itu, kamu sudah tahu kan jalannya kesini? Nggak usah takut, tenang aja. Jadi pastikan, gini udah pastikan bahwa kamu pulang Indonesia atau di sini? Kalau kamu di sini, kita prosesnya. Bukan kamu pingin sayang. Prosesnya. Prosesnya, iya. Kalau memang pada kenyataannya tidak bisa, kamu harus pulang Indonesia. Itu aja. Tapi nanti kalau udah pulang, proses maksudnya. Kan di sini dapat majikan pulang tinggal nunggu aja kamu. Iya maksudnya gitu loh misi. Iya nggak apa-apa. Saya cari majikan.